Mirsa dua pelajar luka-luka terjatuh dari motor setelah menjadi korban penjambretan handphone. Korban terjatuh setelah motornya ditendang oleh pelaku. Pelaku jambret berhasil ditangkap dan menjadi sasaran amuk masa. Sepeda motor pelaku dibakar masa. Nahar, pelaku jambret ini babak belur dan nyaris tewas. Seusai ditangkap warga setelah menjalankan aksinya merampas handphone seorang pelajar di Medan Sumatera Utara. Pelaku berhasil diselamatkan dari amuk masa yang makin beringas. Namun warga yang emosi melampiaskan kemarahannya dengan membakar motor pelaku. Saksi mata menyebut pelaku menjambret handphone pelajar yang tengah berboncengan motor. Kedua korban pun terjatuh dari motornya akibat ditendang pelaku. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Itu pelaku berapa orang yang dirampoknya? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Yang dirampoknya? Ini masalahnya. Petugas yang tiba di lokasi sempat kesulitan saat mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Medan Labuan. Sementara kedua korban, Najwa dan Umi, dirawat intensif di rumah sakit akibat mengalami ruka serius di bagian dada dan wajah. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ayus, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak.